Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Kediyaw Ustadz Pali Putri LCMSI dari Bani Admawidunov yang kami hormati Bapak Faisal Muslim Buker Artika dan seluruh hadirin yang hadir secara online dari Bani Muslim Bani Admawidunov dan Bani Abdushabur yang kami hormati Pak Miran Masjid yang hadir secara Pak Miran Masjid Yesirud Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan hajian hajian rutin setiap yang insyaallah pada malam hari ini akan diisi oleh beliau Ustadz Fahri Trifai LCMSI dan akan membawakan tema keistimewaan dari istiqomah ini kita diuji untuk betul-betul keistikoman kita dalam beribadah bagaimana baik Bapak Ibu Cama yang berbahagia karena sudah agak terlambat kita langsung saja mulai kajian kita pada beliau Ustadz Fahri IFAI LCMSI kami persilahkan semoga Halo Mas Fahri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi ilaha illallah wa nazhadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barikala Muhammad wa wa sahabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in Muhammad wa tabi'at tabi'ahum biaya sallim ilaha illallah yunghidin sama ba'd yang kami hormati para asafid di ruangan Zoom ini yang sedang menyaksikan orang tua kami yang semoga Allah selalu menyayangi sedulur keluarga besar dari kajian Zoom Masjid Yaisirat Sekarang dan Bapak Ibu semua Alhamdulillah tujuh dan tujuh syukur terhadirat Allah subhanahu wa ta'ala mari kita tidak bosan-bosan mengucapkan rasa syukur tersebut kita ucapkan dengan mengucapkan Alhamdulillah sekaligus kita berharap diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang terus-menerus terutama nikmat sehat yang saat ini semua orang berupaya untuk sehat semoga kita semua dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit yang berkepanjangan dan dari virus yang menguapkan salam serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad salallahu wa ta'ala semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang selalu berupaya mempelajari dan mengamali sunnah-sunnah beliau telat di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syarat yang dimeliatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah pada malam hari ini tanggal 27 Juli tepat satu minggu setelah kita Ibu Ladha semoga hewan-hewan kurbang yang kita kurbankan pelanian wa ta'ala dan kendaraan kita untuk masuk ke dalam jurganya seperti background saya ada seorang pemuda naik ini foto di gurun pasir di Mesir dan semoga pahala kita diperima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini tadi memang terlambat karena di Jakarta itu maghribnya jam 6 jadi baru azan jam 6 jadi memang kita tadi saya izin untuk share screen insya Allah pada malam hari ini kita sama-sama belajar tentang yaitu keistimewaan istiqomah dan pada malam hari ini saya mencoba untuk membagi dalam beberapa bagian yang pertama adalah tentang apa itu istiqomah kemudian pentingnya istiqomah itu apa kemudian ini pertanyaan kenapa kita tidak bisa istiqomah atau sulit sekali rasanya untuk istiqomah dan nanti ada tips juga cara-cara agar kita bisa istiqomah dan akhir doa memohon kekuatan istiqomah karena ada satu doa yang Nabi Muhammad itu hampir setiap hari selalu mengucapkannya nanti kita akan sampai itu tentang istiqomah maka istiqomah ini kalau kita sederhanakan dia adalah usaha atau upaya kita untuk tetap terjat dan lurus di jalan Allah SWT nah jalan keistiqomahan ini disebut dengan mustaqim seperti dalam surat al-fatihah ke-6 yang selalu kita baca dalam sholat kita tunjukkanlah jalan yang lurus sebaliknya jalan yang tidak lurus adalah jalan orang-orang yang Allah sesatkan itu jalan yang tidak lurus berarti Allah yang beri petunjuk adalah orang jalan yang lurus kita kita berupaya untuk tetap berada di jalan yang lurus artinya orang yang istiqomah orang yang berupaya untuk selalu istiqomah adalah orang yang berada di jalan yang lurus jalan yang Allah ridhoi nah ini yang kita akan coba cari tahu bagaimana caranya kita istiqomah kemudian apa keistimewaan istiqomah setidaknya ada tiga yang pertama istiqomah itu Allah janjikan surga kepada mereka jadi ketika seseorang mampu menjalankan aktivitas ibadahnya dengan istiqomah maka ia akan mendapatkan pahala yang terus menerus sebagaimana firman Allah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah bersyahadat kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka di jalan Allah itu maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan jana yang telah dijanjikan oleh Allah jadi kita bersyahadat berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah kemudian kita istiqomah di jalan Allah maka orang-orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang biasanya orang-orang yang tenang karena dia tahu dia akan dijanjikan oleh surga oleh Allah jadi kalau orang-orang yang istiqomah ini dizolimi misalkan dia mendapatkan menerima kezoliman yang luar biasa maka dia tenang menghadapi itu karena dia tahu nanti di surga ada balasannya kemudian kemudian dia tahu dengan kezoliman yang dia akan membawa dia masuk jadi orang-orang yang istiqomah ini orang-orang yang tahu bahwa dia akan dijanjikan oleh surganya maka dunia ini terasa biasa saja dunia ini terasa kecil karena dia tahu surga itu lebih dari segala-galanya ketika mungkin misalkan tetangganya beli mobil baru dia masih motornya itu-itu aja sudah 5 tahun 10 tahun belum diganti tenang aja gak ada masalah gak apa-apa insya Allah dengan lama ini akan membawa saya ke surga ketika orang-orang yang istiqomah mendapatkan rejik yang banyak dia juga tidak lantas menjadi sombong karena dia tahu dengan harta yang Allah titipkan kepadanya itu bisa memberikan jalan kepadanya ke surga jadi enak sekali orang-orang yang istiqomah karena dia tahu Allah akan menjadikan surga kepadanya kemudian keutamaan istiqomah yang kedua adalah amalan yang Allah cintai istiqomah juga sering diartikan sebagai sebuah amalan yang konsisten ajek terus jadi meskipun amalan itu kecil tetapi bila dilakukan secara konsisten terus-menerus maka itu lebih baik dibandingkan amalan yang banyak besar tapi jarang-jarang dilakukan amalan seperti ini dijerit sebagaimana pada hadis tadi salallahu alaihi wasallam berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian dan amal yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit jadi milikilah amalan-amalan keunggulan kita supaya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa kita jadikan wasilah sholat duha dua rokaat setiap hari kita upayakan terus konsisten meskipun dua rokaat jangan besok saya sholat duha langsung dua belas rokaat dua belas rokaat ini buat enam hari ke depan jadi seminggu sekali sholat duhaat tidak jadi kita kita upayakan untuk konsisten setiap hari sholat duhaat setiap hari kita tahajud meskipun hanya dua rokaat setiap hari kita sedekah sedekah subuh misalkan meskipun hanya dua ribu 10 ribu tapi rutin setiap hari subuh kita sedekah lakukan insyaallah itu adalah amalan yang Allah cintai dan itu nilainya luar biasa dibandingkan amalan yang besar tapi jarang-jarang kemudian keutamaan istiqomah berikutnya adalah terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran masih di ayat yang sama orang yang senantiasa istiqomah itu akan terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran jadi tenang hidupnya dua rasa yang seringkali mengganggu kita manusia sehingga tiba-tiba untuk beramal aduh takut besok bisa makan atau enggak aduh takut nanti kena COVID aduh takut nanti saya kalau kena COVID pasti meninggal belum tentu jadi di rumah kalau terpaksa harus keluar rumah mencari nafkah ya mau bagaimana kita tetap keluar rumah kita tetap berupaya menjaga protokol kesehatan karena semua orang yang kena COVID belum tentu semuanya meninggal jadi belum tentu saya keluar rumah kemudian saya nanti pasti akan kena kemudian saya pasti akan meninggal belum tentu nah orang-orang yang istiqomah tenang aja dia tahu dia harus memiliki kewajiban untuk mencari nafkah misalkan tetap menjaga protokol kesehatan dia tahu kalau memang kodol Allah kena Allah takdirkan kena COVID dia akan berupaya untuk sembuh saya teringat saya teringat ketika beberapa minggu yang lalu saat Lutfi ahli hadis orang Betawi yang meninggal kena COVID setelah beliau meninggal itu banyak berseliwuran di Whatsapp kita potongan-potongan seramahnya diantaranya yang saya tonton kurang lebihnya beliau mengatakan bahwa orang Islam itu enak aja orang meninggal pasti meninggal mati pasti mati cuma caranya aja yang beda-beda ada yang tiduran ada yang sambil duduk ada yang di darat ada yang di laut dan sebagainya ada yang kena COVID cuma caranya aja yang beda-beda tapi mati tetap mati kalimat itu mewujudkan ketenangan hatinya itu menandakan ketenangan hati bahwa ya kita semua pasti akan mati dengan cara apapun yang Allah minta boleh ya Allah berilah kami tusnul khatimah karuniakanlah kami kematian yang baik boleh boleh tetapi yang menentukan kita bagaimana kita mati ya Allah itu kan bagian dari hasil dari ketenangan seorang hamba yang istikomah kita gak ketakutan jadi kita tenang aja sudah Allah yang mengatur nah ketenangan itu sekarang menjadi mahal juga nih di saat pandemi karena ketenangan bisa membuat imun kita meningkat karena tenang ngantai gitu gak gerusak-gerusuk gak khawatir tidak stres gitu yang itu semua justru malah membuat kita menjadi sakit nah maka korelasinya dengan kondisi sekarang istikomah itu menjadi sangat penting buat kita kemudian kenapa kita tidak bisa istikomah ketika kita sudah tahu bahwa istikomah itu mendatangkan banyak kebaikan di dunia akhirat buat kita tapi kok rasanya susah gitu ya untuk istikomah maka dalam surat al-mu'minun ayat 51 ya ayyuhah rusul puluh minat payibati wak malu sholifat ini bimata malu nah ini mungkin bisa menjawab kenapa kita sulit untuk istikomah dalam ayat ini artinya wahai para rusul makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh sesungguhnya aku maham mengetahui apa yang kamu kerjakan disitu kita mendapati yang dipanggil adalah para rusul ini ayat untuk para rusul lebih khusus lagi dan lebih tinggi daripada orang Islam jadi tidak kepada ya ayuhal mu'minun ya ayuhal muslimun ya ayuhanas gak gitu ini apa namanya panggilan untuk para rusul orang-orang yang imannya lebih tinggi dibandingkan orang-orang biasa seperti kita-kita ini artinya apa amalan orang-orang soleh itu luar biasa apa itu mereka makan yang halal yang baik kemudian beramal soleh nah muncul pertanyaan di mana kita apa hubungannya beramal soleh dengan kemudian kita makan apa hubungannya beramal soleh terus kemudian kita makan apa sih koraliasinya antara beramal soleh dengan kemudian kita makan kalau kita tidak mentadeburi ayat ini sulit untuk kita memahami makan ya makan amal soleh yang amal soleh kayaknya itu sesuatu yang berbeda tapi di ayat ini kita jadi mengetahui bahwa korelasinya hubungannya itu sangat kuat kenapa sesungguhnya tidak akan mampu orang melakukan amal soleh sampai orang tersebut memperhatikan setiap suapan yang masuk ke dalam perut dan lambungnya jadi kalau kita tidak memperhatikan makanan kita apakah itu halal haram atau syubhat atau apa sampai kita memastikan makanan itu halal dan koyit kita masuk maka itu kita sampai kapanpun kita akan sulit untuk istiqomah karena makanan yang halal itu akan membentuk tubuh kita untuk mudah melakukan panjilan Allah subhanahu wa ta'ala dan sebaliknya tidaklah daging yang dihasilkan dari makanan-makanan yang haram itu daging itulah yang akan memberatkan kita untuk melakukan amal kebaikan jadi kenapa kita susah untuk melakukan parade ibadah dan kekaatan untuk tentu bisa jadi karena kita kurang memperhatikan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita apakah itu halal apakah itu syubhat atau justru malah haram jadi kalau ada yang bertanya misalkan kenapa ya susah sekali bangun untuk tahajud maka kenapa susah sekali bangun tahajud kok bangunnya jam setengah lima kalau di Jakarta sekarang jam setengah lima lebih ya jam lima kurang seprepat kenapa sih bangunnya misalkan jam lima waktu bahkan biasanya jam tujuh susah sekali kita bangun sebelum azan tubuh boleh jadi cuma perhatikan makanan-makanan yang kita konsumsi apakah itu benar-benar halal atau ada keraguan di dalamnya atau justru malah haram jadi parade ibadah dan ketaatan itu sulit untuk kita lakukan kalau kita belum memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita jadi kalau sudah makanan tersebut sudah masuk ke dalam perut maka seluruh syaraf dalam tubuh kita itu mati kalau yang kita konsumsi adalah makanan yang haram mati dan padam dalam ketaatan jadi tidak menggerakkan kita untuk ringan bangun malam ringan untuk memberikan keselesama ringan untuk kita ambil wudhu kemudian sholat duha dan lain sebagainya jadi apa namanya mari kita perhatikan asupan-asupan makanan kita jadi kalau kata Imam Ibn Rajab inti sunnah itu ada tiga yang pertama itu adalah jaga niat yang kedua adalah jaga dalil yang ketiga adalah jaga makanan yang masuk ke dalam perut kita pastikan itu halal jadi sunnah itu sebenarnya tiga aja satu kita jaga niat jadi kalau kita ibadah harus dijaga itu niat kita memang untuk lilai ta'ala yang kedua jaga dalilnya pastikan ibadah yang kita lakukan itu memang ada dalilnya kita tahu kemudian yang ketiga jaga makanan yang masuk ke dalam kita pastikan itu halal jadi jangan remehkan makanan yang kita konsumsi karena sesungguhnya yang datang dari haram itu tidak pernah mengajak kita kepada petunjuk jalan surga sesuatu yang datang dari yang haram itu enggak akan membawa kita kepada sesuatu yang halal enggak akan membawa kita ke dalam atau menuju kepada surga gitu jadi orang yang soleh rata-rata itu semuanya semua orang soleh itu pasti menjaga makanan maka pernah enggak kita dapati cerita misalkan para rasul itu berhenti berdakwah atau berhenti beribadah mereka terus semangat Nabi s.a.w. kurang apa lagi coba dihina diusir dilempari kotoran diancam dibunuh wah kalau kita kan pasti ah sudah lah saya berhenti dia jadi rasul ah sudah lah saya berhenti berdakwah lah saya mau menyelamatkan keluarga saya saja tapi kan subhanallah para rasul mau diapain aja tetap aja dia tetap berdakwah kenapa? karena mereka selalu menjaga makanan kuat energinya tuh ada energi yang berasal dari halal membawa mereka untuk teguh di jalan Allah subhanallah maka sederhana kalau mau lihat orang itu soleh atau tidak lihat bagaimana dia memperhatikan makanannya kalau dia memperhatikan makanannya itu halal atau tidak berarti dia insya Allah tapi kalau cuek aja misalkan beli produk impor misalkan kalau kita ke supermarket itu produk-produk impor di impor dari Thailand di impor dari mana kadang-kadang kita suka menemukan produk-produk itu belum ada label halalnya kalau kita ah udah lah bismillah aja deh ah udah lah pasti halal dari ikan kalau kita menggampangkan boleh jadi itu alasan kenapa kita terkadang sulit tapi kalau kita melihat ada orang yang sangat perhatian aku belum ada label halal saya gak mau orang yang memperhatikan betul makanan yang dan kisah-kisah misalkan pernah saya lupa itu apakah cucu Nabi Hasan atau Hussein tapi yang jelas pernah cucu Nabi ambil kurma zakat kita tahu para rasul dan para kebutuhan tidak boleh ambil keharta zakat kemudian cucu beliau makan ambil kurma kemudian dimakan dilihat oleh Nabi kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Nabi meroboh tangannya ke dalam mulutnya cucunya Nabi sampai muntah kembali kurma dimuntahkan kembali karena beliau tahu konsekuensi mengkonsumsi makanan yang tidak kemudian ada kisah Abu Bakar suatu saat Abu Bakar disuruhi makanan oleh mantan budaknya kemudian Abu Bakar makan setelah selesai makan Abu Bakar nanya kepada mantan budak kamu dapat dari mana makanan itu kemudian mantan budaknya bercerita wahaya Abu Bakar sebelum saya masuk Islam saya adalah seorang teramal ahli hujung kemudian datang seorang yang minta bantuan sama saya kemudian saya bantu biasanya ramal sekarang dia datang lagi ke saya untuk minta untuk terima dikasihlah makanan itu dan itu makanan yang kau makan meroboh tangannya masuk ke dalam kerongkongannya sampai makanan yang baru dimakan dimuntahkan kembali karena beliau tahu konsekuensi makanan yang cubahat makanan yang tidak ada lagi kisah seorang pemuda disingkat ceritanya seorang sahabat sedang pergi untuk belajar ilmu suatu saat di tengah perjalanan dia menemukan ada buah apel karena lagi kelaparan kehausan dia makan buah apelnya setelah apelnya habis dia baru sadar bahwa dia belum izin sama pemilik apel itu dia tidak tahu pemilik apel siapa apa yang dilakukan sampah muda tersebut dia mencari kanan ke kiri celingukan ini kira-kira yang punya buah apel ini siapa dia cari sampai ketemu kebun apel satu-satunya kebun apel yang ada di sekitar situ kemudian dia masuk kebun apel besar sekali dia temui orang yang ada di sana kemudian dia bertanya wahai bapak saya habis makan apel di sekitar sini mungkin apel dari kebun ini mungkin itu apel dari kebun ini karena kebun ini satu-satunya kebun penghasil apel di sekitar sini gak ada lagi yang lain kemudian sang pembunan bertanya siapa yang punya kebun apel ini saya mau minta di saya mau minta izin supaya diikhlaskan apel yang saya telah makan oh iya kamu bisa pergi ke sana ditunjukkanlah alamatnya dan ternyata alamatnya itu adalah di desa yang lain dan itu berlawanan arah dari ketujuan perjalanannya dia jadi dia mau mundur di kebarat ternyata rumah si pemilik kebun apel ini ada di sebelah timur mau gak mau dia pergi ke pemilik kebun ke desa sebelah dan ikat cerita ketemu dengan pemilik kebunnya kemudian dia bercerita bahwa dia makan apel dari kebunnya dia kemudian dia minta tolong diikhlaskan diri doi dua apel yang telah dia makan tanpa izin si pemilik kebun kemudian si pemilik kebun itu tahu bahwa ini orang orang soleh ini orang orang bukan sembarangan kemudian apa yang dia sampaikan si pemilik kebun saya ikhlaskan apel itu dengan satu syarat apa syaratnya kamu nikahi anak saya kamu nikahi putri saya waduh gara-gara apel aja disuruh nikahin anak orang tapi anak saya anak putri saya itu dia bisu tuli dan buta bayangin kita mau minta izin diikhlaskan kalau kita paling saya beli saya tambahin dua kilo berapa harga apel saya tambahin mungkin kita seperti itu tapi ini enggak demi keikhlasan buah apel itu akhirnya dia mengikahi putri dari pemilik kebun dan setelah proses akad nikah selesai dia disuruh masuk ke kamar kemudian ketika dia masuk ke kamar dia mengucapkan salam assalamualaikum ternyata ada jawaban dari dalam kamar assalamualaikum kaget jangan-jangan salah kamar ternyata masuk dia melihat istrinya yang cantik cerita dan tidak buta dan tidak tuli dan tidak bisu kemudian dia bercerita kenapa kata ayah kamu putrinya bisu tuli buta oh iya karena ayah saya itu tidak pernah mempertontonkan kepada saya suatu hal yang haram tidak pernah mendengarkan kepada saya tidak pernah berucap saya mendengar suatu yang haram dari dia dan tidak pernah saya berucap suatu yang haram nah dari situ dari kedua pemuda-pemudi ini yang menikah lahirlah ulama besar imam abu hanim nah ini kisah-kisah tentang bagaimana orang-orang kalau saya soleh zaman dulu dan para sahabat sangat menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuhnya nah ini kira-kira jadi kenapa kita tidak bisa istiqomah mari kita introspeksi diri buat saya juga jangan-jangan ada banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita sulit untuk kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT kita jauh sekali dengan baginda Nabi SAW kadar ibadat kadar imannya juga jauh sekali bagaikan nanya dan dunia bagaimana tidak Nabi itu pada saat sholat itu sampai saking lamanya kemudian Nabi SAW ketika membaca ayat-ayat tentang azab ketika saat sholat itu hatinya bergetar nangis beliau kalau kita mungkin kaki kita bergetar karena kelamaan aduh imamnya lama atau kalau kita sholat sendirian sebelum kaki kita bergetar kita udah rupuk duluan tapi Nabi SAW enggak Nabi masih sholat lama dan begitu menghayati dengan ibadah yang luar biasanya dengan ibadah yang luar biasa yang dilakukan oleh beliau ternyata beliau masih meminta terus setiap hari agar diberikan keteguhan untuk taat kepada Allah SWT untuk tetap istiqomah untuk diberi kekuatan berada di jalan yang lurus kita yang bagaimana dengan kita kita yang masih nabil imannya kita yang imannya naik turun kita yang kadang-kadang malas malasan ibadahnya kita yang kadang-kadang malas malasan kepada Allah untuk minta doa selesai doa udah selesai jangankan setiap hari jangankan setiap setiap bulan aja belum tentu kita ngucapin doa ini sekali tapi Nabi SAW baca doa ini setiap hari apa sih doanya doanya adalah sehingga ketika dibaca istri beliau umur salamah terkejut kok selain kalau Nabi satu-satunya yang dipanggil ke langit ketujuh pada saat Israq Mi'raj manusia pertama yang nanti akan membutakan pintu surga ini kok masih mau berdoa untuk diberi keteguhan untuk taat kepada Allah SWT wahai zat yang membolak-balikan hati tegukanlah hati ini tetap berada di atas agamamu ini kan meminta istiqomahan kita kapan terakhir baca doa ini ada lagi doa berikutnya wahai zat yang memalingkan hati tolong kita minta tolong mohon agar kami ditegukan hati ini agar tetap agar tetap taat kepada engkau ya Allah yang musari falkulu sarif kulubana ala doa kita minta supaya kita ditubuhkan diberi kekuatan terus taat kepada Allah SWT dan ini ya muqalib kulub itu termasuk doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW maka Nabi SAW sampaikan kepada istri beliau umu salamah ya umu salamah wahai istriku tercinta kata beliau tidaklah setiap anak cucu Adam tidaklah setiap anak cucu Adam melainkan setiap hati mereka itu berada diantara jari jemarinya Allah SWT kata beliau kalau sudah berada di dalam genggamannya Allah maka sekehendak Allah menjadikan dia istiqomah dan sekehendak Allah menjadikan dia berpaling dari istiqomahan atau tersesat jadi kita tuh berada di dalam genggamannya Allah yang Allah itu sukanya kita buat kita itu istiqomah atau buat kita berpaling dari istiqomahan atau dibuatnya terbesar jadi kalau kita sudah berada dalam genggaman Allah kita mau apa kalau kita tidak meminta kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan istiqomah supaya Allah memberikan kita jalan yang lurus jadi kita harus rajin memohon kepada Allah agar diberi hidayah dan keistikomahan serta supaya kita tidak menjauh dari jalan yang lurus jadi kalau orang hamba bergantung dan bersandar pada dirinya sendiri tentu atau kepada orang lain sesama manusia tentu itu akan binasa tentu itu tidak akan abadi maka kita harus bergantung dan bersandar kepada Allah yang kita berada dalam genggaman jadi kita serahkan segala usaha setelah kita berusaha kita serahkan kepada Allah supaya Allah tidak memainkan diri kita dari ketahatan kepada Allah jadi kita terus memohon kepada Allah supaya diterbitkan hati dalam ketahatan dan tidak sampai terjurungus ke dalam kesesatan disini dikhususkan kepada hati jadi hati kita yang di dalam genggamannya karena jika hati itu baik maka semuanya akan baik dan kalau hatinya menjadi gelap tertutup dari hidayat Allah semuanya akan menjadi sesat kemudian ada lagi doa yang dikuatkan di dalam Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat ke-8 Ya Tuhan Ya Tuhan kami janganlah engkau sesatkan kami membaca doa ini Ya Tuhan kami janganlah engkau sesatkan kami setelah sebelumnya engkau berikan petunjuk kepada kami setelah engkau berikan kami hidayah jangan lagi engkau sesatkan ya Allah kemudian karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau karena sesungguhnya engkau yang maha pemberi karunia ini salah doa berikutnya yang bisa kita pajatkan untuk kita minta istiqomah kepada Allah kemudian ada satu lagi doa yang 17 kali minimal kita ucapkan belum lagi kalau kita sholat rawatib tambah lagi 12 kali dalam sehari belum lagi dua hanya kalau dua hanya 4 rokat tambah lagi 4 rokat kalau dua rokat tambah lagi dua rokat belum lagi tiang mulai belum lagi witirnya berapa banyak kita ucapkan surat al-fatihah di sini ada doa ihbinah sirotol mustafi tapi kenapa tapi kenapa sepertinya saya mengaca pada diri saya sepertinya kok kita gak lurus-lurus juga ya kok kita susah untuk mempertahankan satu amal ibadah yang kecil ya karena kita tidak pernah atau jarang untuk meresapi doa itu doa-doa yang tadi terutama doa yang ada di dalam surat al-fatihah karena dikatakan sebagai rukun sholat karena kalau kita gak baca al-fatihah tidak sah sholat kita selesai yang penting yang penting saya baca tapi kita tidak meresapi salah satu ayatnya ihbinah surat al-fatihah maka mari kita pikirkan firman sesungguhnya Allah SWT berfirman wali abdi masa al- dan bagi hambaku apa yang ia minta jadi mari kita minta terus-menerus kita minta apa kita minta untuk tetap diberi kekuatan supaya istiqamah di jalan Allah SWT kemudian tips agar kita bisa istiqamah yang pertama luruskan niat dan tujuan kita tahu segala sesuatu amal ibadah bergantung kepada niatnya ada kisah zaman dulu sahabat masuk Islam karena ingin menikahi seorang wanita Islam jadi yang hanya mendapati pahala itu saja selesai tidak lebih dari itu jadi semua bergantung kepada niatnya bisa mengubah amal ibadah kita ada pengumuman daftar orang-orang yang berinfak biar nama saya si disebut si infak juga itu berarti niatnya hanya supaya namanya disebut dia dapat namanya disebut betul tapi hanya itu saja kan sayang tidak lebih dari itu maka kita harus amalan apapun kita luruskan niatnya kita niatkan untuk mendapatkan surga dari Allah SWT kita niatkan untuk bisa diampuni dari dosa kita terhindar dari api neraka kita mendapat keberkahan kita dirahmati oleh Allah SWT dan sebagainya niat-niat yang baik kita kumpulkan kita kuatkan setiap amalan kita luruskan kemudian tips yang kedua adalah memaknai kalimat syahadat tadi ayat pertama adalah untuk berjahadat kepada Allah SWT kemudian istiqomah jadi kita maknai kalimat syahadat karena kalimat syahadat ini ikrarnya itu bisa membuat orang itu muslim dan tidak muslim itu untuk kita beriman atau tidak beriman dan contohnya banyak sekali keluarga sahabat misalkan contohnya Amar Bin Yashir ia rela dicambuk hingga tersiksa fisiknya dan meninggal dunia demi mempertahankan kalimat syahadat atau kisah Bilal Bin Robah disuruh untuk berpaling dari kalimat syahadat dia hanya mengatakan ahad-ahad-ahad untuk memaknai kalimat syahadat itu luar biasa kemudian yang ketiga membaca dan memaknai Al-Quran jadi kita harus terus membaca Al-Quran kemudian berupaya memahami atau mentadaburi isi yang ada di dalam Al-Quran supaya kita bisa diberikan ketujuan hati untuk tetap berada di jalan yang lurus karena sudah banyak kali buktinya semakin banyak orang memanai Al-Quran membaca Al-Quran semakin dia imannya bertambah kita membaca Al-Quran satu hurufnya satu pahala luar biasa jadi jangan sampai berhenti untuk membaca dan memahami Al-Quran kemudian tips yang berikutnya adalah berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh kita tahu kalau kita berteman dengan pantai besi pasti kita akan bau besi juga kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi kita akan kena wangi ini juga ada juga kalau kita ingin mengenal seseorang maka lihatlah temannya siapa banyak sekali jadi berkumpul dan bergaul dengan orang-orang soleh ini juga menjadi cara agar kita tetap istiqomah orang-orang yang selalu mengajak kita untuk ikut pengajian orang-orang yang selalu mengingatkan kita untuk sholat di masjid misalkan yang laki-laki berjamaha orang-orang yang selalu mengingatkan kita untuk mengatakan tidak maksiatan dan lain sebagainya jadi kita harus cari orang-orang yang ini kalau kalau saya berbicara tentang misalkan tentang kewirausahaan saya juga selalu bilang bahwa kalau mau berbicara usaha cari orang-orang yang berdagang jangan cari orang-orang yang bekerja karena kalau kita kumpul dengan orang-orang yang bekerja ya omongannya sebuah pekerjaan akhirnya kita melamar kerja jadi berusaha kalau kita berusaha kemudian kita temannya adalah orang-orang berdagang pasti mereka akan saling menguatkan untuk terus berjamaah sama kalau kita ingin menjadi soleh dan tetap soleh kita ini udah kolaborasi jamannya kita berjamaah bersama-sama untuk kita saling mengingatkan tawas satu hak tawas satu cari harus dicari teman-teman kalau sekarang belum punya teman SMP saya nakal-nakal semua SMP ya gak apa-apa itu biarin aja kita cari teman-teman yang mengajak kita ke jalan terbaik kemudian tips nomor 5 menjaga makam yang dikonsumsi tadi yang sudah dijelaskan bahwa pentingnya menjaga maka dari hal-hal yang haram atau penyusunhan itu akan membawa kita untuk memiliki kekuatan istikomah di jalan Allah Subhanahu Atan harta yang didapat dengan cara haram meskipun kita membeli makanan yang halal hasilnya adalah tetap haram dengan hasil mencuri kemudian kita beli nasi huduk nasi huduknya halal kita makan jadinya adalah makanan yang haram sama harta yang kita dapat dengan cara halal kita bekerja kita berdagang kemudian kita membeli makanan yang haram hasil juga haram jadi bukan hanya isat makanannya saja yang perlu diperhatikan tapi sumbernya dari mana kita mendapatkan harta untuk membelikan makanan itu juga jadi kita perlu memperhatikan hal tersebut supaya kita diberi kekuatan untuk bisa teguh di jalan Allah Subhanahu Atan dan terakhir berdoa dan memohon kekuatan hati doa-doa yang tadi sudah disampaikan yang membalik-balik dulu yang membalik-balik terus kita baca kita resapi dan percayalah bahwa Allah akan mengapulkan apa yang hambanya itu saja tips untuk istiqamah mudah-mudahan kita berharap semoga dapat diberi kekuatan untuk istiqamah mari terus berupaya untuk istiqamah bismillah dan jelasku mulak ter terima kasih bismillahir taufiq walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh berima kasih pada istat pari rupai LC MSI atas materi yang sudah diberikan pada kita semuanya dan kami mohon nanti istat dikirim pedagangnya untuk kita ke jamaah bapak ibu jamaah kacanya kami hormati ini masih ada waktu untuk forum tanya-tanya monggo kami persidakan atau mungkin ditambahkan kita hanku mungkin mbak Faisal ingin menambahkan monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh pertama kali terima kasih Mas Fahid Mas Fahid dan juga pada Ustaz kita Mas Fahid selalu istiqomah karena tadi kita katakan kita tiap kali kan ihdinas suratun mustaqim jadi jalan tol itu supaya jangan sampai belak-belak keduanya saling tolong menolong kalau kita banyak orang yang nah dalam hal ini mari kita jamah kita juga Ustaz kita itu sedangkan itu Ustaz Muhammad Sofri dan keluarganya dan juga Ustaz semoga mereka mendapat terang Allah kuat dan tetap sehat kembali menjadi Mba-Mba-Mu yang insya Allah mari kita tutup Pak Mas Fahid terima kasih atas atas doanya mudah-mudahan Allah segera mengangkat penakit saudara-saudara kita yang sedang terkena sakit terutama sakit COVID dan tadi yang saya tangkap dari kajian adalah tetap kita untuk tenang sabar menghadapi ujian ini dan selalu meningkatkan keistikaman kita baik-baik ya kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa perlu dihadris subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Monggo kami persilahkan untuk forum apa forum pertemuan